Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sekalian ketemu lagi di mata kuliah mekanik obrida. Mekanik obrida 1 dengan pokok bahasan aliran fiskos. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-12. Pertama kita tinja dulu. Aliran internal fiskos, incompressible. Aliran kuliah dan pembentukan aliran kuliah. Bahwa kuliah setelah mengalir ke dalam suatu pipa, akan membentuk suatu lapisan yang lebih dikenal dengan boundary layer dan tebalnya akan bertambah besar sepanjang penampang pipa. Pada suatu titik sepanjang garis tengah pipa, lapisan akan bertemu dalam bentuk daerah yang terbentuk penuh. Nah, ini kita lihat bahwa disini adalah yang dinamakan dengan boundary layer. Mulainya terbentuknya lapisan. Kemudian, disini adalah titik pertemuan atau marjernya dari suatu boundary layer. Dan inilah jarah aliran daerah masuk. Ini daerah aliran berkembang penuh. Kemudian, terus keluar, balik lagi dia ke aliran berkembang penuh. Kemudian, disini juga aliran berkembang penuh. Dimana, P, titik 1 ini akan sama dengan kecepatan di titik 2. Akan sama dengan kecepatan titik 3, dan kecepatan titik 4, dan kecepatan titik 5. Dimana, kecepatan ini adalah konstan, tetap. Aliran internal viscous, incompressible, itu dibedakan pertama ada turbulent, kemudian ada laminar. Kemudian, dari kedua aliran itu, ada yang compressible, dan ada incompressible. Kemudian, ada internal flow, dan external flow. Aliran internal, itu dimana aliran fluida mengalir, dilingkupi secara penuh oleh suatu batas padat. Misalnya, aliran di dalam pipa. Nah, aliran viscous. Kenapa aliran sungai terdapat perbedaan kecepatan aliran pada di tengah dengan pinggir sungai? Kemudian, adanya gaya gesek antara fluida dan dilingkupi. Ini jadi penyebabnya kenapa kecepatan aliran fluida itu ke tengah lebih cepat dan ke pinggirnya makin cukup. Karena adanya gaya gesek antara fluida dan dilingkupi. Kemudian, aliran viscous adalah aliran di mana kekentalan diperhitungkan. Atau zat air real. Keadaan ini melakukan timbulnya tegangan geser antara partikel zat air yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Aliran viscous disebut juga dengan aliran zat air yang mempunyai kekentalan. Jadi, aliran viscous adalah aliran yang mempunyai kekentalan. Sifat-sifat aliran fluida, seperti laminar, adalah stabil dengan kecepatan rendah. Jadi, aliran fluida dengan kecepatan rendah, alirannya adalah laminar. Contoh ini bahwa gerakan partikel mengikuti lintasan yang teratur. Satu sama lain tidak pernah saling berpotongan. Ini membentuk garis aliran yang teratur, yang di mana setiap aliran itu tidak ada setiap terpotongan. Nah, kemudian, aliran tak stabil yang lebih dikenal dengan aliran turbulent, seperti asap rokoi. Di mana gerakan partikel mengikuti lintasan yang tak teratur. Ada bagian yang berpustasi, namakan dengan aliran turbulent. Kalau kita tengok, ini ada laminar flu, aliran laminar. Kemudian, kemudian transisi, aliran transisi. Kemudian, adalah tur bulan. Membedakan, untuk membedakan tiga aliran ini, itu bisa diketahui dengan memetahui bulan nol di mana Ra sama dengan rho kali V per D, kali D per mu. Atau, rho dikali V dikali D per nu. Atau, rho dikali P dikali D dibagi V dikali A. Di mana, V adalah kecepatan aliran fluida. Rho adalah rapat masa fluida. Mu adalah fisikositas dinamis fluida. Ini fisikositas kinematis. Ini diameter, ini kecepatan. Ini adalah debuit aliran. Dan ini adalah berpustasi. Atau, bahwa pertemuan yang lalu, sudah kita bahas bahwa Rhinol number itu adalah perbandingan antara inersia dan damping. Atau rho V dikali. Kalau kita tengok dari satunya, rho adalah kilogram per meter kubik. V adalah meter per sekon. Dia adalah meter. Sedangkan ini adalah kilogram per meter sekon. Jadi ya, bahwa ada batasan bahwa laminar itu belangan Rhinolnya adalah kecil daripada 2300. Turbulent itu adalah Rhinolnya lebih. Rhinolnya sama dengan 2300. Kemudian transisi adalah Rhinolnya besar daripada 2300. Kalau kondisi batasnya, bahwa Rhinolnya kecil dari sama dengan 2300, turbulent itu antara 2300 dan kecil daripada 4000. Sedangkan yang lebih dari 4000 atau 4.000. Ini dia. Ini adalah percobaan Rhinol. Kemudian diskusitas kinematik itu merupakan nu sama dengan mu per rho. Nerepot mata. Atau mu pasal per sekon dibagi kilogram meter per sekon. Untuk diskusitas kinematik, satunya adalah stok. Satu stok itu sama dengan 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Dan satu senti stok adalah per satu stok. Atau sama dengan 10 pangkat min 6 meter kubik per sekon. Ini spasifikasi kubik per sekon. Ada asetol, alkohol, etil. Ini spesifikasi grafitinya. Berat jenisnya atau spesifikasi. Ini rapat masa atau dinsisi. Ini ada spesifikasi dinamiknya. Contohnya kita tengok. Setelah merkuri. Berapa aspek grafiti? Ini adalah 13 pangkat min 4. Kemudian spesifikasi nya adalah 130,8 Cm per meter kubik. Kemudian rapat masa adalah 13,540. Dan diskusitas dinamiknya adalah 1,53 per sekon. Dan peridak-peridak yang lain. Ini juga sama. Ini adalah sifat-sifat air. Sifat-sifatnya pada psikis kinematik. Pada tekanan atmosfer. Ini pada 0-40 derajat. Bahwa psikisitas kinematiknya adalah 1,95 x 10 pangkat min 6 meter kubik per detik dengan komporator 50 kubik. Dan psikisitas kinematik 0,56 x 10 pangkat min 6. Dan berikutnya. Ini juga gak sih? Misalnya kita mau tengok misalnya mu ini berapa? Mu 1,65 x 10 pangkat min 3. Mana mu yang 1,5 x 10 pangkat min 3. Kalau rapatnya 98,2. Ini perbandingan antara mu dengan rapat masa dilemahkan dengan biskisitas kinematik nu adalah 1,07 x 10 pangkat min 6 meter kubik. Kecepatan rata-rata adalah key per A, apa sama dengan key per A integral U dA pada luasan A. dimana U rata-rata sama dengan U 0. Kemudian ada entrance length. adalah panjang aliran masuknya untuk aliran laminar tergantung pada bilangan rinol. Dimana L per D itu sama dengan 0,06 Re atau sama dengan 0,06 Rpd per mu. Untuk aliran laminar dalam pipa Rpd per mu. Untuk aliran laminar dalam pipa Rnol 2300. L sama dengan 0,06 Re D atau sama dengan 0,06 Re D. L-nya adalah 138 dikali diameter. Kemudian kalau untuk laminar, akibat mixing atau partikel lepsen dalam aliran makabondri lahir itu cepat tumbuh, akibatnya alirannya full develop lebih cepat tercapai pada L sama dengan 25 sampai 40 kali diameter. Kemudian, aliran laminar berkembang penuh atau full develop laminar flow, itu aliran antara dua plat paralel tak berhingga ke plat diam. Ini adalah plat diam, ini plat diam, ini ada aliran, ini ada tekanan, kita ambil volume kontrol, dV, dX, dY per DZ. Asumsi aliran steady dan incompressible. Bila pada dinding plat tidak ada slit, maka kondisi batasnya adalah Y sama dengan 0 untuk U sama dengan 0. Dimana Y sama dengan U, Y sama dengan A, Y sama dengan A, dimana U akan sama dengan 0. Nah, aliran antara dua plat paralel tak berhingga ke dua plat diam. Karena alirannya adalah fully developed atau berkembang penuh, maka kecepatan tidak berubah terhadap X, dimana U sama dengan U adalah fungsi daripada U. Jadi kita ada komponen kecepatan ke arah Y, Z, V sama dengan 0, dan W sama dengan 0. persamaan momentum dalam arah X, F, S, X ditambah dengan F, B, X akan sama dengan D per DZ integral U, V, E, U, Rho, D, V, delta volume pada kontrol volume, ditambah dengan integral U, Rho, V kali D, A pada kontrol permukaan. Dimana V, B, X-nya adalah 0 pada 3, dan U, D, V-nya adalah 0 juga. Jadi dengan asumsi aliran steady. Aliran full developed pada F, S, X sama dengan 0, dan V, B, X sama dengan 0. Kemudian, aliran antara dua plat paralel tak berhingga ke dua plat diam untuk aliran full developed with S, S, X sama dengan 0. Jadi, kalau kita tengok di kubus, ini adalah delta X, ini adalah DZ, dan DG. Nah, dari arah kiri, di sini ada tekanan P, dikurang 2P per DX, DX per 2. Dikali dengan DY, DY. Kemudian, dari arah kanan, ada P ditambah 2P per DX, kali DX per 2, DY, DY. Sedangkan dari arah atas, itu ada tegangan geser yang bakal ada. Tegangan geser YX ditambah dengan DO. Tau, YX, ini adalah dibaca Tau, Tau untuk tekanan geser, for DY, dikali dengan DY per 2, DX, DY. Sedangkan dari arah tekanan geser sebelah bawah, itulah Tau, YX dikurang, DO Tau, YX, DY, DY per 2, DX, DY. Nah, untuk SX sama dengan 0, di mana P dikurang 2P DX, DX per 2, DY, 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 jadi dikurang dengan P, tambah DPDX, DX per 2, DY, DX, ini adalah yang sebelah kiri, dan ini yang sebelah kanan. Sehingga P-nya saling menyadarkan. Ditambah dengan tegangan yang berdiri di sebelah atas, dan tegangan di sebelah bawah. Ditambah dengan Tau, YX, ditambah delta Tau, YX per DY, kali DY per 2, DX, DY, dikurang dengan Tau, YX, dikurang delta Tau, YX per DY, kali DY per 2, DY per 2, kali DX, DY, sama dengan Tau, YX, dari sisi atas dan sisi basal yang menyadarkan, di atas sama dengan 0. Terus, untuk min 2P, 2X, DX, DY, DY, jadi ditambah dengan delta Tau, YX per DY, DX, DY, sama dengan Tau. Sehingga, bentuk sebuah persamaan, bahwa D Tau, YX, DY, sama dengan 2P per DX. Persamaan A berlaku untuk harga-harga X dan Y, jadi, Tau, YX per DY, sama dengan 2P per DOX, adalah konsant. Bila integral persamaan tersebut menjadi Tau, YX, sama dengan 2P per DOX, dikali Y, ditambah Y1. Jadi, adalah konsant. Yang berarti, tegangan geser bervariasi linier terhadap Y. Untuk aliran laminar, berlaku bahwa Tau, YX, sama dengan mu DU per DY. Ini adalah persamaan B. Kemudian, substitusikan persamaan B di atas GA, didapat bahwa mu DU per DY, akan sama dengan 2P per DOX, kali Y, tambah Y1. Sehingga, U, sepert 2, mu, DOP per DOX, J kuadrat, ditambah C1 per MU, kali Y, ditambah dengan C2, dan persamaan B. Persamaan inilah, persamaan umum, profil kecepatan aliran, antara 2 plat per awal. Di mana, C1 dan C2 adalah konsant. kondisi batas untuk kedua plat diam, di mana, di Y sama dengan 0, untuk U sama dengan 0, C2 sama dengan 0. Di Y sama dengan A, untuk U sama dengan A. Sehingga, 0 sama dengan separ 2 mu DUP per DOX, kali A kuadrat, ditambah C1 per MU, kali A. Sehingga, C1 sama dengan min separ 2 DUP per DOX, kali dengan A. sehingga untuk aliran dua plat, paralel, dia mempunyai persamaan profil kecepatan U sama dengan separ 2 mu DUP per DOX, Y kuadrat, kurang separ 2 mu DUP per DOX, A dikali B. Atau, U sama dengan A kuadrat, per 2 mu, kali DUP per DOX, kali dengan Y per A kuadrat, kuadrat kurang Y per A, yang ke C, itu merupakan persamaan profil cepatan aliran antara dua plat yang diam. Kemudian, distribusi tegangan gesernya adalah tau, bacanya ini adalah tau, tau, YX, DUP per DOX, kali Y, sama dengan A, akan sama dengan DUP per DOX, kali Y, kurang separ 2, DUP per DOX, kali A, akan sama dengan A, DOP per DOX, kali Y, per A kurang setengah. Nah, debit volumetrik floretnya adalah Q sama dengan integral daripada kecepatan rata-rata dikali delta A pada luasat A. Untuk lebar dalam arah Z adalah L, di mana Q integral dengan batasan 0 sampai A, U kali L kali delta Y, kali DY. Sehingga Q per L integral dengan batasan 0 sampai A, U, DY sama dengan integral batasan 0 sampai A, sama dengan 2P per 2X, kali Y, kuadrat, kurang AY, kali Y. Jadi, debit persatuan lebar L adalah Q per L sama dengan 1 per 12U 2P per 2X A pangkat 3. Jadi, debit sebagai fungsi dari pressure atau pressure drop adalah delta P karena 2P per 2X adalah konstan maka 2P per 2X sama dengan B2 kurang P1 per L atau sama dengan delta P per L. Terus, kita lanjut. Sehingga debit sebagai fungsi daripada delta P Q per L sama dengan minus 1 per 12 kali mu delta P per L A pangkat 3 atau A pangkat 3 delta P per 12 kali mu kali L. Kecepatan rata-ratanya adalah Q per A akan sama dengan Q per L kali A akan sama dengan min per 12 mu 2P per 2X A kuadrat. posisi kecepatan maksimum syarat posisi kecepatan maksimum adalah DU per DY sama dengan 0. Nah, dari profil kecepatan persamaan CD atas didapat bahwa U sama dengan A kuadrat per 2 mu kali DOP per DOX kali Y per A kuadrat kurang Y per A. Maka DU per DY sama dengan A kuadrat 2 per 2 mu DOP per DOX kali 2Y per A kuadrat kurang 1 per A sama dengan 0. Maka 2Y per A kuadrat dikurang C per A sama dengan 0. Maka Y sama dengan A per 2 di tengah-tengah seperti gambar di atas yang tadi. Jadi, pada Y sama dengan A per 2 untuk U sama dengan U maksimum. Jadi, U maksimum adalah A kuadrat per 2 mu kali DOP per X kali A per 2 per A kuadrat dikurang A per 2 per A A kuadrat per 2 mu DOP per DOX kali 1 per 4 dikurang 1 per 2 sama dengan A kuadrat per 8 mu DOP per 2 X 2 2 2 4 A coret di 4 ini A coret jadi bisa A datang dari 1 4 dan setinggung Nah atau dalam bentuk aliran bentuk lain dapat ditulis U maksimum itu adalah min A kuadrat per 8 mu DOP DOX sama dengan 3 per 2 kurang A kuadrat per 12 mu DOP DOX adalah kesempatan rata-rata jadi U maksimum akan sama dengan 3 per 2 3 karena inilah kesempatan rata-rata jadi transformasi koordinat ini tadi A per 2 tadi ini adalah 4 saat jadi sebelum menggunakan koordinat asal dengan Y sama dengan 0 pada plat bawah sekarang koordinat asal dipindahkan ke tengah dengan Y diganti dengan Y aksen nah kondisi batas untuk koordinat baru pada plat atas U sama dengan 0 di Y aksen sama dengan A per 2 pada plat bawah U sama dengan 0 di Y sama dengan min A per 2 kemudian kondisi batas untuk koordinat lama di pada plat U pada plat U sama dengan 0 di Y sama dengan A pada plat bawah U sama dengan 0 di Y sama dengan 0 Y sama dengan Y aksen ditambah A per 2 maka persamaan profil kecepatan B menjadi U min A kuadrat per 2 mu 2p per 2x kali Y aksen per A kuadrat kurang 4 jadi profil kecepatan parabolik ini Y aksen per A ini plus setengah adalah min setengah transisi transisi haliran pada R E sama dengan 1400 kemudian kita terjauh ini persamaan profil kecepatan haliran B antara dua peralui di persamaan B di atas tadi dan new U sama dengan 2 new paper per X per X per new per Y batas 4 bawah 11 bawah Y sama dengan U pada C 2 pada plat atas Y sama dengan A untuk U sama dengan C jadi U sama dengan 2 new do P per X A kuadrat tambah Y 1 per new kali C ditambah sama U kali new per A kurang setengah do P per X D A sehingga U sama dengan 1 per 2 new do P per X Y kuadrat ditambah dengan U per A kali Y kurang setengah new D P per X A kali Y sama dengan U per A kali Y tambah 2 mu 2 P per X kali Y kuadrat dikurang A atau U atau U per A Y kawadrat 2 mu 2 P per X kali Y per A kuadrat kurang Y per A kepertamaan D adalah profil daripada kecepatan aliran antara dua plat paralel salah satu plat bergerak dengan kecepatan konstan distribusi tegangan biasernya adalah tau Y X sama dengan mu D U per Y atau sama dengan mu U per A tambah A kuadrat per 2 kali 2 P per X kali 2 Y per A kuadrat kurang per A atau tau Y X sama dengan mu U per A tambah A do P per X kali Y per A kurang per A debit aliran chromatric floretnya adalah Q integral P rata-rata kali DA rata-rata pada luasan A pada luasan A untuk lebar dalam arah Z adalah L dengan Q sama dengan integral dengan batasan 0 sampai A U L D Y ini Q per L ini kiri silang Q per L integral batasan 0 sampai A U D Y sama dengan integral 0 sampai A U per A Y tambah per 2 Mew Y per X kali Y kuadrat kurang A Y sehingga dapat aliran debit ilan pada plat dengan Q per L debit persatuan hebar plat sama dengan U A per 2 dikurang dengan 12 Mew P X A pangkat C kecepatan rata-rata P sama Q per A sama dengan Q per L per A Q per L tadi adalah sama dengan U A dikurang 2 dikurang dengan 2 Mew P P P P A posisi kecepatan maksimum cara posisi kecepatan maksimum dicapai bila D U per D sama dengan 0 dari profil kecepatan persamaan C di atas didapat bahwa U sama dengan U Y per A sama dengan A kualitas per 2 Mew P per X kali Y per A kuadrat kurang 2 Maka D U per DY sama dengan U per A ditambah dengan A kuadrat per 2 Mew kali P per X kali 2Y per A kuadrat kurang dengan A sama dengan 0 terus terus lanjut berarti Y sama dengan A per 2 dikurang U per A per 1 per Mew kali 2P V X sehingga Y sama dengan F fungsi daripada U Mew 2P per X untuk aliran ini kondisi transisi terjadi pada Rhinol lebih besar atau sama dengan 1 500 ini merupakan Y sama dengan 1 ini merupakan U perbandingan U dengan U ini adalah 2P per X besar daripada 0 2P per X sama dengan 0 2P per X kecil daripada 0 sehingga U per U sama Y per A ditambah dengan A kuadrat per 2 Mew U 2P X kali dengan Y per A kuadrat A atau U per U sama dengan Y per A kurang kuadrat 2Mew U 2P per 2X kali Y per A kali 1 kurang Y per A nah ini untuk aluransi tadi pada folder problem Fx sama dengan 0 ini ada kanan ada dx ini dr delta r ini adalah r yang dr tadi r untuk aluransi tadi full develop fx bila tekanan pada pusat kontrol volume sama dengan v maka menurut der taylor diperoleh gaya-gaya permukaan gaya tekan permukaan sebelah kiri adalah plus v dikurang dp per x tambah x per 2 kali 2 pr di sebelah kiri kemudian yang sebelah kanan min p tambah 2p per x dx per 2 2 pr dr bila tekanan geser pada titik pusat kontrol volume sama dengan tau rx gaya geser permukaan dalam min tau rx kurang delta tau rx per dr dr per 2 kali 2p kali r kurang dr per 2 dx kemudian gaya geser permukaan luar disambah plus tau rx disambah dengan delta tau rx per dr dr per 2 kali 2p kali r disambah dr gaya total gaya permukaannya plus p kurang 2p per 2x dx per 2 2pr dr kurang p disambah dp dx kali 2 2pr kurang dengan tau rx kurang d tau rx dr per dr kali 2 kali 2pr kurang dr per 2 dx ditambah dengan tau rx tambah d tau rx dr per dr kali 2 kali 2pr kali r ditambah dr per 2 sama dengan ini adalah gaya total permukaan yang ada pada hadirin laminar fully developed melalui pipa atau 2p per 2x 2pr dr dx ditambah tau rx 2pr dr dx ditambah dengan d tau rx per dr 2pr dr dx ditambah bila dibagi dengan 2pr dr dx menjadi min 2p per 2x tambah dengan tau rx per r ditambah dengan dt delta tau rx per dr atau 2p per rx sama rx qr x add delta tau Rx per DR sama dengan tau Rx per DR, di mana tau Rx hanya fungsi daripada R. Jadi, tau R2R tau Rx per DR sama dengan tau P per DX per DR. Atau, di fungsi daripada R dengan tau Rx sama dengan R2P per DX DR. Nah, bila integral menjadi R tau Rx sama dengan R2P per DX tambah C1, sehingga tau Rx sama dengan R per 2 P DX ditambah dengan C1 per DR. Di mana untuk aliran laminar berlaku tau Rx sama dengan mu D UDR. Maka, mu D UDR sama dengan R2P per DX tambah C1 per R. Sehingga didapat U sama dengan R kuadrat per 4 mu D2P per D2X tambah C1 long R per mu tambah dengan C2. Ini persamaan ke E. Nah, untuk kondisi batas pada R sama dengan R U sama dengan 0, dari pertimbangan fisik kita tahu bahwa R sama dengan 0 adalah di tengah. Kecepatan alirannya maksimum mungkin bila C1 sama dengan 0. Jadi pada R sama dengan 0, D UDR pada saat R sama dengan 0 adalah 0. Hanya bila C1 sama dengan 0. Persamaan E menjadi U sama dengan di atas tadi maksudnya. R kuadrat per 4 mu D2P per D2X tambah C2. Dari kondisi batas yang di atas ke pertama, di mana 0 R kuadrat per 4 mu D2P per D2X tambah C2. Jadi 2 sama dengan min R kuadrat per 4 mu D2P per D2X. sehingga persamaan F menjadi U sama dengan R kuadrat per 4 mu D2P D2X. Atau U sama dengan 0 per 4 mu D2P D2X kali R kuadrat kurang R. Atau U sama dengan min R kuadrat per 4 mu D2P D2X kali 1 kurang R per R besar kuadrat. sama dengan distribusi tegangan geser tau R X sama dengan U Mu D2DR atau sama dengan R per 2 kali Dp per DX. Depit alirannya, Ki sama dengan integral luasan A V rata-rata kali D1 akan sama dengan integral batasan 0 sampai R U2P RDR. sama dengan jika itu batasan 0 sampai R adalah setelah 4 mu P per do X kali R kecil kurang 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 R key-nya adalah sama dengan V R kurang R per 8 mu P per do X debit fungsi daripada pressure drop karena do P per do X adalah constant maka do P per do X sama dengan P2 kurang P1 per R atau sama dengan min delta P sehingga debit fungsi delta P P sama dengan min P R pangkat ke-8 mu kali min delta P per L atau key debitnya akan sama dengan P delta P R kuadrat ke-8 mu per mu kali L atau P kali delta P D pangkat 4 per 128 mu dikali L terus kecepatan rata-ratanya adalah P P bar sama dengan key per A sama dengan key per P R kuadrat dan P nya adalah min R kuadrat per 8 mu kali 2 P per kualitas posisi kecepatan maksimum syarat dari kecepatan maksimum dicapai bila D u per D R sama dengan dari profil kecepatan persamaan G di atas didapat D u per D R sama dengan 2 mu 2 P per 2 X kali R sama dengan 0 maka D u per D L sama dengan D u per D R sama dengan 0 terjadi pada R sama dengan 0 pada R sama dengan 0 U sama dengan U max sama dengan R kuadrat ke-4 mu kali 2 P per 2 X jadi U maksimum itu sama dengan 2 dikali dengan P rata-rata baik masih sekalian disini pertemuan 12 tentang aliran PISPALS nanti kita lanjut pada pertemuan ke cukup sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PISPALS